Mungkin di, nanti ada Mas, ada Bu Kiki, Selaku Anastafedan juga yang lebih senior, nanti ada juga Mas Afif, Mas Bagas yang menemani dua teman-teman yang kini, teman-teman kampus magang. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kalau lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Mayasa, kita bergi teman-teman semuanya bisa berdoa menurut sesuai dengan agama dan kekejian masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Jadi, teman-teman sudah dapat jadwal dari Bungu OP, maupun juga tadi sudah saya share link-nya, di situ terkait ada software berupa nanti bahan paparan dari Pak Apus, Bu Kiki, maupun konek-konek lainnya, dan juga bahan kemarin. Untuk yang pertama, yaitu pembukaan, dan penyampaian materi terkait kepada Pak Helmirzer di Pertuang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam jastra untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kehadiran teman-teman dari kelompok dua yang akan melakukan magang selama dua hari setengah ya, dari hari Senin, Kelasa, dan hari Jumat Siang. Tadi juga sudah diperkenalkan dengan Mas Pakih, bahwa jadwalnya juga sudah disiapkan, jadi saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Helmizar, selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas. Hari ini saya tidak bisa hadir ke kantor karena juga ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan dan berbarengan waktunya juga. Hari ini juga ada virtual terkait dengan sosialisasi struktur setien DPR RI pada jam yang sama. Jadi mudah-mudahan keadaan teman-teman ini bisa membawa kegiatan yang lebih baik lagi ya di Pusat Kajian Akuntabilitas. Mungkin hari ini saya tidak panjang lebar ya karena teman-teman juga sudah mungkin sudah masuk ke hari ke berapa ini sekarang? Hari ke 60 atau hari ke 58 mungkin. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman akan dipandu oleh Mas Pakih dan ada juga Mbak Iki yang akan menjelaskan apa-apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman. Mungkin secara singkat nanti akan dijelaskan teman-teman dalam waktu 2 hari setengah ini dan hari Jumat bisa dipresentasikan untuk membuat polis brief dengan tema yang nanti sudah disiapkan oleh mentor dan komentar pada hari ini. Mohon slide-nya bisa ditayangkan ya. Ya inilah magang di rumah rakyat di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Saya lanjut slide keduanya. Ini adalah para mentor yang akan nanti menemani teman-teman sekalian selama di Pusat Kajian Akuntabilitas. Di sini ada saya selaku Kepala Pusat, ada Mbak Kiki yang sudah hadir secara fisik di ruang rapat itu, selaku mentor juga. Lanjut slide 2-nya. Nah ini dialah gambarannya. Lalu ada Mas Selamat Dulfadli selaku komentor, ada Mbak Pita, terus ada juga Mas Pakih dibantu oleh Cahyuk Bagaskara dan Hafiz Dwi Putra. Ini adalah yang akan menemani teman-teman selama di Pusat Kajian Akuntabilitas sampai dengan nanti melakukan presentasi terkait dengan tema yang disajikan. Jadi tema yang diberikan oleh mentor dan komentor itu sangat seksi ya. Jadi hasil daripada polis brief yang nanti dibuat oleh teman-teman, kami di Pusat Kajian akan satu, menyampaikan kepada komisi yang terkait dengan hasil kajian teman-teman selama dua hari setengah. Mulai hari ini sampai dengan jubat nanti setengah hari untuk presentasikan. Lalu kami di Pusat Kajian juga nanti akan menyampaikan kepada rektor teman-teman yang membuat kajian ini karena dibagi dalam tiga kelompok dan ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi rektor bahwa teman-teman bukan hanya hadir untuk istilahnya tidak ada kontribusi, tetapi ada kontribusi di dalam merumuskan satu kebijakan pemerintah yang menjadi konsen teman-teman untuk menyampaikan baik kepada komisi terkait maupun kepada rektorat. Lanjut slide ketiganya. Saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar tentang fungsi DPR, teman-teman tentunya sudah tahu ya ada tiga fungsi DPR, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi nanti di dalam diskusi-diskusi kecil nanti mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut lagi bagaimana fungsi legislasi terkait dengan polis-diskusi yang dibuat, bagaimana fungsi anggaran itu teman-teman juga nanti bisa mendalami maupun di dalam fungsi pengawasan yang menjadi tupoksi pusat kajian akuntabilitas selaku supporting system di dalam mendukung kegiatan-kegiatan dewa. Lanjut. Di dalam fungsi pengawasan DPR RI itu ada fungsi pengawasan komisi maupun alat kelengkapan DPR RI yang diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang MD3 maupun diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Jadi inilah dasar hukum fungsi pengawasan yang ada di lembaga perwakilan DPR RI. Salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, tiga fungsinya, termasuk juga APBN serta pengaturan pelaksanaan yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Jadi seluruh komisi atau alat kelengkapan Dewan dapat melakukan pengawasan terkait dengan tugas ruang lingkupnya. Lalu ada membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan juga dengan ruang lingkup tugasnya. Jadi komisi maupun alat kelengkapan Dewan itu membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan di dalam rapat peripurna dan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum dan juga dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja spesifik terkait dengan mitra kerja dan ruang lingkup yang ada di komisi. Lalu juga tugas fungsi pengawasan itu juga memberikan masukan kepada BPK jadi dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup. Jadi tetap di komisi maupun di alat kelengkapan mengacu kepada ruang lingkup tugas komisi masing-masing. Yang keempat adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Nah inilah yang paling banyak dikaji oleh teman-teman di pusat kajian akuntabilitas dan hari ini teman-teman juga akan melakukan proses analis kebijakan pemerintah terkait dengan tema-tema yang sedang dibahas atau sedang berkembang di dalam masyarakat. Jadi ini mudah-mudahan kajian teman-teman itu menjadi masukan yang berharga bagi komisi terkait maupun bagi pusat kajian akuntabilitas. Lalu selanjutnya adalah membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. Usulan DPD itu sangat banyak sekali ya. Mulai dari hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI maupun proses pembahasan APBN yang dari DPD kepada DPR RI untuk diteruskan dan dibahas dan ditindaklanjuti baik oleh komisi dan dibantu oleh teman-teman yang ada di pusat kajian anggaran maupun pusat kajian akuntabilitas keuangan negara. Lanjut. Inilah alat-alat kelengkapan DPR RI yang teman-teman juga sudah mendapatkan ya. Materi-materi ini baik dari Pak Sekjen, dari Deputi Persidangan atau Bu Maya maupun dari Pak Jaka ataupun Pak Indra telah menyampaikan hal ini terkait dengan alat kelengkapan yang ada di DPR RI. Jadi nanti teman-teman bisa mendalami pada saat proses diskusi dengan mentor dan komentor. Lanjut. Tugas fungsi pusat kajian itu diatur di dalam Undang-Undang MD III ya. Jadi adanya Undang-Undang MD III itu di dalam pasal 413 ayat 2 itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan WN dan tugas DPR maka dibentuklah yang namanya badan kahlian DPR RI yang diatur di dalam peraturan presiden. Jadi inilah fungsi badan kahlian itu dibentuk di dalam Undang-Undang MD III lalu adanya perpres untuk operasional daripada badan kahlian yaitu badan kahlian terdiri dari 5 pusat. Satu bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Jadi di dalam perpres pun ada turunannya di dalam tata tertib pasal 332 ayat 7. Jadi badan kahlian dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada komisi, panitia khusus dan alat kelengkapan DPR yang melaksanakan fungsi pengawasan. Inilah tugas-tugas dari badan kahlian yang salah satunya ada di pusat kajian akuntabilitas keuangan negara. Lalu adanya persekjen yang mengatur tentang struktur organisasi sekjen dan badan kahlian yang sudah disebutkan bahwa terdapat 5 pusat, 1 bagian dan kelompok jabatan fungsional. Lalu di dalam persekjen nomor 6 tahun 2021 pasal 294 bahwa pusat kajian akuntabilitas keuangan negara mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan WNANG dan tugas DPR di bidang pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara. Inilah tugas-tugas kami di pusat kajian akuntabilitas yang mendukung atau sebagai supporting system di dalam pelaksanaan tugas-tugas DPR RI. Lanjut. Nah ini struktur organisasi di pusat kajian. Saya selaku kepala pusat dan dibantu oleh analis APBN ada Mbak Kiki Zakia SEMAP selaku analis APBN Madya lalu ada Pak Sukmalalana selaku analis APBN Ahli Madya dan dibantu oleh teman-teman di sini analis APBN Ahli Pertama ada Selamat, ada Pakih, ada Vita ada Sekar, ada Yugo, ada Pajri ada Eko dan di sini ada TU-nya juga satu kepala TU ada Mas Dian Setiono lalu ada Armai, ada James dan ada Winner yang mungkin Winner sudah di itu ya, kehadir fisik ya untuk membantu teman-teman lalu kita juga dibantu oleh teman-teman analis APBN non-fungsional yaitu pegawai yang kita hire untuk mendukung tugas-tugas kami di pusat kajian di sini dikoordinatorin oleh Pak Tengku Surya Dharma laku APBN non-fungsional beliau juga mantan anggota DPRD Provinsi Aceh dan beliau juga bentar lagi akan lulus doktornya dari Malaysia mudah-mudahan dalam waktu singkat dan kami dibantu oleh teman-teman juga teman-teman yang non-PNS yang sangat mendukung tugas-tugas dari pusat kajian akuntabilitas lanjut nah ini adalah produk pusat kajian akuntabilitas keuangan negara kami juga menyusun yang namanya buku kajian akuntabilitas pengelolaan program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM di masa pandemi COVID ini lalu kami juga menyusun polis brief dan sudah menjadi buku juga pengelolaan data terpaduk jasaran sosial yang saya berharap nanti Mbak Kiki dan teman-teman yang ada di sana bisa diberikan buku DTKS kepada teman-teman mahasiswa untuk diteruskan kepada perpustakaan perguruan tingginya jadi saya berharap teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan produk yang sudah dibuat oleh pusat kajian kepada perpustakaan masing-masing nanti selesai hari Jumat mungkin bisa diberikan ya dan ini menjadi penting bagi kami karena sangat penting peran perguruan tinggi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan di pusat kajian akuntabilitas keuangan negara lalu kami juga menulis beberapa opini di media cetak ya terkait dengan opini penugasan ASN di BNN yang kurang lebih sekitar enam bulan yang lalu sempat menjadi ramai menjadi perbincangan terkait dengan kenapa PNS menduduki dua jabatan jabatan struktural di intansinya lalu menjadi komisaris di BNN dan BPK juga sudah melakukan hasil pemeriksaan kinerja terhadap BNN memang tidak ada yang dilanggar tetapi masih menjadi satu perdebatan juga mungkin nanti menunggu adanya undang-undang ASN yang baru lanjut nah ini hasil output yang dilakukan oleh pusat kajian akuntabilitas jadi kita mempunyai kewajipannya menyusun yang namanya ringkasan hasil pemeriksaan BPK IAPS meter 1 dan 2 serta LKPP sudah tampil di layar ya lalu ada juga kajian akuntabilitas mungkin banyak sekali ya produk-produk yang dilakukan lalu kita juga membuat analis ringkas cepat dan saya berharap bagi teman-teman mahasiswa yang sudah diberikan IAPS itu sifatnya tertutup ya jadi tidak boleh dipublish silakan teman-teman mengerjakan pelaku orang yang akan membuat satu analis kajian tapi data-data yang diberikan oleh mentor dan komentor saya berharap tidak untuk dipublikasi yang dipublikasi hanya hasil kajian yang sudah di-dimentori oleh teman-teman yang ada di pusat kajian akuntabilitas mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan lanjut inilah media sosial yang ada di pusat kajian dan kami selalu menampilkan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pusat kajian dan saya berharap teman-teman kelompok dua juga bisa memfollow ya media sosial yang ada di pusat kajian akuntabilitas mulai dari FB, dari IG-nya, maupun di YouTube-nya kita sudah aktif ya dan kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan live streaming dan hampir setiap kelompok yang hadir di pusat kajian tentunya saya berharap mau memfollow kegiatan-kegiatan yang ada di pusat kajian akuntabilitas mungkin itu saja dari saya Mas Fakih sekian, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Pak Kapus atas paparannya baik, terima kasih teman-teman paparan dari Pak Kapus terima kasih di pusat kajian akuntabilitas keuangan negara teman-teman udah mudah-mudahan sudah sedikit bisa memahami ya bahwa pasti kita ngapain ini di pusat kajian akuntabilitas keuangan negara nanti ada materi lainnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman tadi juga jangan lupa untuk follow merasos kita mengetahui apa sih isu yang berkembang atau hasil pemeriksaan BPK apa yang sudah kami lakukan kajian atau analisis untuk diberikan ke para anggota maupun alat kelompokan diwan oke sebelum lanjut ada pepatah tak kenalan maka tak sayang tadi kita sudah perkenalan dari kami mungkin dari teman-teman kelompok 2 karena baru dan kebetulan komentar dan komentar unitnya bukan dari unit kami sehingga kami juga belum begitu mengenal teman-teman jadi mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu mau dari nama lalu jurusan asal notampus lalu mungkin asal atau aslinya tempat tinggalnya dimana dan mungkin sedikit kesan-kesan berapa minggu ini di DPR makin DPR itu bagaimana oke mungkin bisa dimulai dari yang di kantor silahkan mungkin mas Bagas bisa bantu ijin ya Pak Kapus lanjut lanjut ada lagi tadi kalau saya dari Fakultas Hukum Universitas Kelejah Jajah Mada asalnya dari Jakarta kalau misalnya karena minggu ini hubungannya jauh dari fokus tubuh saya berharap supaya cepat tetap belajarnya sebelumnya perkenalkan nama saya Jauza Akbar Kerito saya dari Departemen Fisika Universitas Kejah Mada asal daerah asal domisili dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur berkait kesan berkait keuangan negara mungkin bukanlah hal yang benar-benar bidang yang saya 100% pahami karena itu juga bukan bidang saya jadi besar harapan saya mereka sudah mengetahui atau berada di sini saya memahami aliran keuangan negara dengan lebih baik permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di negara ini dari dilihat dari segi monitornya terima kasih perkenalkan nama saya Pugli Ulay dari program studi petenangan asal universitasnya 11 Maret untuk pesan dan pesan sama seperti teman saya sebelumnya ini bukanlah anak studi saya bukanlah jadi panggung saya tapi saya harapkan saya juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan lawatan terkait tentang anggaran dan kebijakan di bidang anggaran seperti itu terima kasih terima kasih insight dan saya membentuk pikiran untuk bisa diterapin di kuliah terima kasih terima kasih saya 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 bisa sampai akhir baik sebelumnya saya saya dari saya dari dan saya saya jadi bagaimana bisa berkontribusi negara seperti itu dan untuk harapannya PKP ini saya saya bersarang walaupun ini bukan tidak saya karena saya sudah kenal saya benar saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baru dan semoga saya bisa apa namanya meresap meresapi semua materi-materi diberikan oleh PKPAN dan bisa memberikan lebih banyak banget bagi PKPAN ya kayaknya selamat pagi selamat pagi saya perkenalkan nama saya Nganya Nafiti Kusumadewi saya dari Jogja juga peradaan hubungan internasional juga sama seperti apa dan disini saya berharap semoga dalam mantan kali ini saya bisa mendapatkan informasi yang ribet khususnya terkait ekonomi maka negara dan juga tadi saya sempat becas kilas kalau PKPAN itu turut memberikan kajian dan juga analisis terkait pemeriksaan di BPSK dan juga lembaga pelanggan dan lain sebagainya menurut saya ini sebenarnya sangat komplet saya ingin belajar seberapa besar one phone namanya PKPAN disini apakah bisa kemudian memberikan kayak semacam saksi atau hal-hal yang sebagainya seperti itu mungkin itu saja dari saya terima kasih banyak terima kasih akhirnya terkenalkan nama saya Anissa Hidya dari Lenggu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakata kepesan harapan saya di di akade ini saya berharap karena kebetulan ini masa pandemi covid jadi suatu keadaan yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya yang luar biasa dimana saya dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban keuangan khususnya untuk penangan pandemi covid dari hasil kajian dari pakaian kami terima kasih kalau pengalaman karena saya Anissa Hidya Latifahal saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar atau dari Makassar hal-hal saya ke depannya saya selalu bisa memahami dan bisa ikutin materi yang diberikan di PKN ini sampai akhir terima kasih baik perkenalkan selamat pagi perkenalkan nama saya Colby Animitya Bratara asal dari Universitas Yarsi jurusan yang untuk perpustakaan asal dari Jakarta juga kemudian untuk kesan mungkin dalam magang di PKN ini saya lebih mengerti tentang akuntabilitas keuangan anak-anak daerah karena memang bukan jurusan saya juga seperti itu terima kasih kemudian certainly kenapa yang opini terima kasih di bagian saya untuk kesan dari saya pribadi menemukan hal-hal baru yang keluar dari program studi saya yaitu teknik dunia yang biasanya belajar tentang wajah alir tentang pertipaan dan sebagainya di dalam industri sekarang saya banyak belajar tentang keuangan negara seperti apa kemudian bagaimana memperaiki suatu RUU dan lain-lain itu menurut saya pengalaman yang berharga yang kemungkinan kedepannya nanti bisa sejadikan pembelajaran semoga 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 bisa dapat pembelajaran yang banyak juga sesuai dengan dan tadi semoga banyak bicara tentang kajian tentang BKRI dan lain-lain semoga semoga bisa belajar terima kasih terbaik selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Gabriel Fernando dari Fakulta Kutanan Kejahatan yang Bogor asal Domi Dari Bukasi untuk pesan dan pesannya untuk pesannya saya sangat bangga dapat menjadi salah satu bagian mahasiswa yang dapat berkonstitusi untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait kebijakan-kebijakan yang ada di sini tentunya untuk pesannya semoga saya dapat cepat berkasi dan dapat memuami secara maksimal materi dan kesehatan terima kasih selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Rafi Ramos Budari saya JT Bpenggara Raffi saya dari Fakultas Ketumuhan Universitas Indonesia asalnya dari pesan kunatan sehinggalnya di daerah Jakarta Selatan mungkin kesannya saya belajar banyak dari mungkin dimiliki dari DPRRI jadi saya legislasi anggaran dan juga pengawasan harapannya di PKK ini saya bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait yang menjadi mungkin dimiliki oleh PKK terima kasih saya sudah diwakil bersyukung mempunyai pengetahuan dan wawasan negeri terkait yang diperlukan di lainnya terkait yang diperlukan PKK yang di belakang selamat pagi Bapak dan Ibu perkenalkan nama saya Stefano Surafael saya dari program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Suratarta untuk kesan mungkin sama seperti teman-teman saya sangat bahagia dan sangat tenang sekali bisa bergabung di dalam komunitas agang DPRRI ini karena saya bisa belajar banyak mengenai keilmuan di luar lingkup keilmuan saya karena kan saya sosiologi disini saya bisa belajar banyak tentang hukum ekonomi dan harapannya untuk di puskan di AKN ini semoga saya juga bisa belajar baik pake ekonomi tentang apopabilitas segera mungkin sekian terima kasih mengenal oke terima kasih udah semua ya yang di ada yang di virtual yang belum yang gak hadir coba masih ada masih ada masih ada ya deh asli teman-teman asli kemarau harapannya saya selamat pagi selamat pagi yang pertama yang pertama tentunya seru karena kita bisa melihat apa ya semacam bagaimana kerja DPR langsung dari point of view kantor dan kalau pesannya semoga tahun depan DPR gak pak pok menerima kasih selamat pagi selamat pagi bapak ibu dan teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Alia Rahmatillah saya dari Kedilmu Administrasi Negara Fisiko 1S kalau misalnya pesan selama ikut semabang kalau teman-teman yang lain saya juga sama lagi karena bagaimana DPR ini memberikan bayang banget yang lebih baru khususnya saya memanggap yang berbicara hukum jadi lebih paham terus background- background lain kemudian saya juga tahu kalau misalnya stigma-stigma negatif kepada DPR yang disuarakan oleh orang-orang di luar ini saya rasa pada kenyataannya di kejahatan itu lebih rumit dan lebih kompleks tidak sesimpel kata orang kemudian semoga saya bisa terus proses bersama teman-teman yang lain dan terima kasih atas selanjutnya baik Bu terima kasih Bu Kiki ada yang masih di virtual yang belum datang di kantor yang belum perkenalan teman-teman semuanya semuanya teman-teman ya sebenarnya ada juga mentor mentornya di sini Bu Opi oh apa ya Bu Opi ini mungkin karena sedang ada ritualnya juga Bu Opi lagi sambil ya sambil terima kasih Bu Opi atas kehadirannya oke teman-teman terima kasih atas perkenalannya dan tadi sudah disampaikan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat sampai akhir magang ya dolong sampai Desember ya dan mudah-mudahan sudah cair yang kedua karena beberapa waktu lalu saya melihat ada isu di Twitter ada yang buat apa ya sampai buat trip gitu bahwa sampai bikin akun anonim untuk segera menyelesaikan pembayaran gitu honor kepada teman-teman semoga teman-teman sudah bisa mendapatkan hal-hal karena teman-teman sudah mengerjakan kewajibannya oke itu terima kasih dari kesan-kesan dari teman-teman dan saya mungkin sedikit ya ini mungkin sedikit waktu perkenalan juga dan mungkin kesan-kesannya sebagai mentor maupun komentor terutama yang ada di virtual ada pertanyaan Pak Ahmad Yugo kebetulan ada di ruangan baru sepertinya sudah terlihat sudah jadi ruangannya dan juga yang kedua mungkin Mas Lama karena beliau beliau adalah salah satu komentor juga mau tapi di kelompok klien gitu ya kalau teman-teman kalau saya kan komentar unit kerja kalau Pak Yugo sama Pak Lama komentar di kelompok lain mungkin boleh perkenalan dulu dan kesan-kesannya sebagai komentor bagaimana biar teman-teman adik-adik atau teman-teman mahasiswa itu juga bisa tahu gitu silahkan Pak Yugo terima kasih ya terima kasih Pak Pak Kih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Helmi Bu Kiki Bu Opi Pak Suma Pak Surian dan Pak Pak Kih seluruh rekan-rekan PKKN serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan mungkin saya perkenalan saya Yugo saya salah satu analis APBN di PKKN saya juga menjadi komentor di kelompok Aruji Kartawinata kelompok 3 kebetulan kelompok Aruji minggu lalu soan ke PKKN Alhamdulillah berjalan dengan rancar untuk teman-teman kelompok Ahmad Syeku saya ucapkan selamat datang teman-teman di PKKN PKKN ini salah satu pusat di badan kalian jadi teman-teman kan beberapa minggu yang lalu udah ngerasain tuh magang di alat kelengkapan dewan sekarang teman-teman ini magang di badan kalian teman-teman nah kami ini di badan kalian ini sebenarnya sebagai mesin ya teman-teman kalau mau tahu kami ini sebagai mesin yang memberikan dukungan substansi ke Bapak Ibu anggota dewan nah teman-teman minggu lalu kalau nggak salah ke PUU dan POS Panlag PUU dan POS Panlag itu kan hubungannya erat dengan ilmu hukum sebenarnya PUU dan POS Panlag itu dukungan kalian di fungsi legislasi dan pengawasan pelaksanaan undang-undang lalu teman-teman minggu ini di Pusat Kajian Anggaran dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara nah kami ini lebih ke ekonomi memang dan untuk Pusat Kajian Anggaran itu mendukung fungsi anggaran lalu untuk PKKN itu teman-teman perlu tahu kalau di PKKN ini memberikan dukungan di fungsi pengawasan atas pelaksanaan keuangan negara teman-teman jadi harapan saya saya bukan berharap saya yakin teman-teman ini dalam waktu yang sangat singkat dapat belajar banyak nanti terkait bagaimana sih DPR RI ini menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan keuangan negara dan bagaimana unit-unit yang supporting system seperti kami ini memberikan dukungan keahliannya apa aja sih yang kami kerjakan gitu mungkin itu saja Pak Faki tetap semangat teman-teman saya yakin kalian pasti dapat inilah menjalani dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap kesan-kesannya Pak jadi komentar belum Pak oh kesan-kesan jadi komentar asik sih teman-teman karena kan ini apa bergaul sama anak muda ya jadi saya ngerasa muda lagi Pak Faki jadi enak terus banyak diskusi juga sama teman-teman kan dari banyak universitas juga dari banyak daerah jadi fresh saja jadi fresh terus itu pikiran kita mantap lah tahun depan mungkin Anda lagi juga oke ya mantap ya terima kasih Pak Yugo atas perkenalan dan sedikit materinya mungkin kurang power pointnya aja tadi untuk bisa visualisasikan gambar tapi terima kasih Pak Yugo satu lagi Pak selamat tapi di chat sudah mohon maaf saya login menggunakan komputer dan tidak bisa menggunakan media dari depannya Pak Yugo Pak Selamat boleh dipanggil mungkin karena sudah di ruangan baru otw pak selamatnya otw ke sini silahkan Pak Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Pak atas waktunya yang saya hormati Pak Kapus Pak Tokturalis Helmizar mentor dan komentor di pusat kajian akuntabilitas ruangan negara ada Bu Kiki Pak 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 Bu Vita dan teman-teman yang lain ini saya apa ya tadi pesan-pesan ya asik sih selama di sini sama seperti tadi yang apa yang disampaikan Mas Yugo di sini jadi ngerasa lebih mudah kembali PKK ini sebenarnya kan fungsinya apa yang sudah dijelasan masuk itu fungsi pengawasan mendukung fungsi pengawasan di alat ngelapan Dewan DPR jadi saya harap nanti teman-teman bisa lebih enjoy ini nanti ditampangi Mas Fakih kebetulan dia ini kayaknya sudah apa ya sudah passion ya jadi guru besar di besar kajian nanti asik kok sama Mas Fakih itu bisa apa relax gak bikin tegang dari saya ini cukup sekian ya Mas Fakih terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Selamat jadi for your info Pak Selamat Insya Allah yang termudah untuk analisa PBN yang angkatan saya dan kebetulan baru juga melangsungkan pernikahan jadi mohon doanya teman-teman mahasiswa mendoakan Pak Selamat nih untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah mawarga warafmah dan segera mendapat ngomongan yang banyak membarokah dan juga baru pindah rumah dan semoga rumahnya juga menjadi baik hijau jadi rumah bisa menjadi rumahnya surganya ya begitulah dan sebenarnya ada satu lagi kebetulan teman kami yang juga menjadi komentor unit eh maaf komentor kelompok di kelompok empat kelompok Tartono ya itu Mbak Fika tapi mungkin nanti di lain waktu saja nanti mungkin langsung ke mentornya ada Bukiki sekaligus nanti mungkin akan menyampaikan satu paparan mungkin Bukiki nanti bisa lebih banyak bercerita kesan-kesannya menjadi mentor saya soalnya udah seminggu gak hadir di kantor mungkin ada update perkembangan terkait kewajiban mentor jadi kurang paham nanti Bukiki bisa cerita lebih lanjut mungkin sementara dari saya itu saya serahkan untuk selanjutnya ke Bukiki untuk mungkin memandu acara dan memberikan paparan materi selanjutnya karena saya harus ke dokter dulu dari saya cukup sekian mohon maaf apabila dalam sedikit memandu acara baik perketaan setikap saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman baik analis APBN maupun teman-teman mahasiswa semoga tetap semangat terutama untuk mahasiswa untuk mengikuti akhir-akhir mudah-mudahan akhir-akhir magam di rumah rakyat dan semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik mudah-mudahan kita bisa ketemu siang nanti atau mungkin besok ya di Selasa di kantor dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita lanjut ya mungkin kita masuk ke materi nanti ada materi lagi yang baik izin pakakun dan semua lanjut lanjut saya juga mentor di tidur Tono jadi ke sana ini jadinya itu aja setengah saya saya udah disini dari fakultas ekonomi ya satu akutansi satu lagi studi pembangunan saya juga dari akutansi dan teman-teman kami di pusat keadaan sebagai keseluruhan negara banyak ada juga sih kayak mas pagasnya di hati tapi dia juga berusaha untuk bisa mengikuti apa yang kami jadi tugas musik kami tadi sebagaimana telah ditatapkan pak hapus bahwa ini adalah kami ada kepentingan sistem pada fungsi pengawasan BPR ini saya akan membawa materi pengawasan akutabilitas keuangan negara kita sering dengar keuangan negara ya tapi sering tapi tahu nggak sih keuangan negara itu apa gitu ada yang tahu nggak yang ekonomi mungkin tahu keuangan negara itu apa itu bisa dilihat di 17 tahun 2003 tentang keuangan negara maksudkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang jadi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang itu namanya keuangan negara yang tidak susah itu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan dari negara terhubung dengan keuangan dan kewajiban tersebut jadi semua keuangan yang ada di negara ini namanya adalah keuangan negara jadi baik APB, APB, D, U, N, N itu adalah keuangan negara jadi tidak hanya APB, D, U, N, T, 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 T kemudian dasar hukum selanjutnya untuk keuangan negara ini yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2004 ini tentang pemeriksaan pemeriksaan yang dapat menjawab keuangan negara jadi ada dua di sana yaitu pemeriksaannya itu mencapai pemeriksaan pengelolaan pengelolaan negara itu adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kegiatan dan kewenangannya yang mengikuti dari prosesnya itu dari pencanaan pencanaan pengawasan sampai dengan petang jawaban ini nanti teman-teman selain di PKA kalian ini juga nanti akan menanggang di PKA jadi kita lihat ini kita lihat ada perencanaan sampai dengan pelaksanaan pelawan ini nanti akan ada di ada di APB Puskaji PKA Puskaji PKA ya Pusat Pajian Anggara nanti mungkin hari Rabu di sana dia akan dibilang anggaranya itu dari perencanaan pelaksanaan ada di sana kalau kami di sini PKA itu adanya di pelaksanaan pengawasan pelaksanaan jawaban jadi supporting systemnya di pengawasan dan pengenjawaban kemudian ada satu lagi adalah tanggung jawab keuangan negara itu yaitu wajib pemerintah untuk pelaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib saat pada pelaturan keundang-undangan efisien ekonomi efektif dan perencanaan dengan memperhatikan asas keadilan dan kesatukan nah satu lagi ya sebenarnya jadi data hukum keuangan negara adalah undang-undang 1.2004 yaitu tentang perbedahan negara jadi itulah yang namanya tiga paket keuangan tiga paket undang-undang keuangan negara itu yang harus bener-bener dipahami isi dalamnya kemudian tadi kita tahu bahwa adanya pemeriksaan ya atau pengawasan keuangan negara dan pengendal keuangan negara ini sebenarnya siapa sih yang lakukan itu kalau di Indonesia ada namanya badan pemeriksa keuangan negara ini seberang BKR ini kantornya yaitu diberi mandat sebagai lembaga yang bebas dan matiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang nantinya hasil dari pemeriksaan BPK itu dalam bentuk laporan masyarakat BPK akan disampaikan kepada lembaga perwakilan siapa lembaga perwakilan apa tau nggak ini oke kemudian lanjut ya ini ini pengawasan keuangan negara oleh BPN jadi kita tahu bahwa semua laporan nasib penelitian BPK dikontekkan kepada lembaga perwakilan terus gimana keleksanang fungsi keuangan negara oleh BPN ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa data 23 ayat 1 dan ayat 3 jelas disini bahwa setelah BPK itu menyerahkan kepada DPR khususnya DPR, maka DPR, DPRD, dan DPD sebetulnya menurut perwakilan wajib untuk menindaklanjuti tindaklanjutnya itu sudah diatur di Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 misalnya selalu ada DPR, DPRD, DPRD, mungkin dipindahkan sesuai kewenangannya jadi ada kata-kata sesuai kewenangannya nggak boleh nanti DPR mengurusin yang menjadi kewenangan DPRD dan sebaliknya DPRD juga begitu, DPRD juga begitu jadi nggak boleh paling melewat di batas dari kewenangannya jadi sudah ada track-tracknya bahwa ini ada kewenangan DPR, adanya di ABD, misalkan DPRD, adanya DPRD kemudian diatur juga dalam peraturan tugas dan pertanyaan disini bahwa ada kewenangan DPRD untuk menindaklanjuti akhirnya diatur di keaturan DPRD nomor 1 tahun 2020 yaitu tentang apa? nah itu tadi ada nipu, tata tertip tata tertip di DPRD yaitu bahwa pengawasan pelaksanaan 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 oleh DPRD dilaksanakan melalui pembahasan jadi tingkat lanjutnya adalah dengan melakukan pembahasan yang diatur di Indonesia diatur di Indonesia diatur di Indonesia kemudian ada IHPS atau nanti atau nanti akan dilakukan diatur di Indonesia semester di Indonesia yang setiap 6 bulanan ada IHPS I, IHPS II diantaranya nanti ada IHPS I kemudian juga ada hasil pengawasan DPRD dan aduan masyarakat diatur di Indonesia nanti inilah yang DPRD itu menjalankan di sini menindaklanjuti dengan cara melakukan pembahasan terkait LHP-BPK tersebut ada yang MTP, ada yang penumparan kita sering yang BPK kami juga ada pengawasan DPRD dan aduan masyarakat jadi di sini sebagai bentuk dari pengawasan fungsi pengawasan DPRD kemudian untuk peraksanaan ini maka ada di bentuk badan keahlian tadi Pak Helmi sudah jelaskan di materi sebelumnya bahwa dari 3 fungsi itu ada yang supporting system di sepertaranya dendam GKRI yaitu badan keahlian GKRI yang salah satunya ada dari 5 pusat dari 5 pusat ya temen-temen jadi temen-temen kemarin yang sudah diputanglah sama TU mungkin di temen-temen ini 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 tugasnya apa ini sesuai dengan apa prosesnya nomor 6 tahun 2021 pasal 2025 ini prosesnya ini baru ya karena kurunan dari nomor 1 tahun 2070 ini baru diunis prosesnya bahwa suportifisim dari pengawasan keuangan negara itu dilakukan oleh perusahaan 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 badan keahlian negara itu berarti adalah membuat kajian atas hasil pemirsa GKRI yang berupa laporan keuangan pemirsa pusat juga ada hasil pemirsa semester ada tidak lanjut hasil pemirsa semester hasil pemirsa tujuan tertentu dan juga hasil pemirsaan tidak ya jadi ada tiga jenis pemirsaan itu ada pemirsaan 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 yang HP itu sebutnya LHP atau hasil pemirsaan ya LHP asas pemirsaan LHP asas pemirsaan dengan sejuan tertentu atau BDTT teman-teman pasti sering dengan dan juga pemirsaan kinerja ya itu dan nanti juga sejuan saya teman-teman terkait dengan LHP ini nah di sini ada siklus siklusnya kalau dalam setahun ada berapa di LHP yang diserahkan oleh DTT itu di awal-awal tahun itu biasanya ada yang namanya IHPS 2 sebenarnya tahun yang sebelumnya itu adalah pemirsaan tahun yang sebelumnya tahun agar yang sebelumnya kemudian ada di tengah-tengah ada pemirsaan atau SKP ini di bulan-bulan yang mereka pasti sudah selesai ke DPS sudah menyelesaikan ke DPS nah nanti IHPS 1 tahun bersatukan sebenarnya perang anggaran tahun jadi juga jadi kalau IHPS 1 ini terkait dengan penulisan atas perlantuan dan perlantuan KL yang maupun perlantuan perlantuan daerah kemudian kalau IHPS 2 itu lebih banyak penulisan atas kinerja dan mungkin ada lagi tuh biasanya IHPS 1 di Oktober dan IHPS 2 itu ada di April kemudian naik dunia lah sekitar di gantung nanti karena IHPS itu tidak boleh dipabri sebelumnya kalau diserahkan di DPS itu ketentuan bahwa kalau penyampaiannya yang lalu paripurna dan ini tidak boleh dikabri sebelum di paripurna H oke baik next tadi sudah saya jelaskan jenis-jenis masalah DPK ini saya jelaskan lagi disini ada tiga jenis masalah DPK itu pengisian perlantuan keuangan LKL LK yang yaitu atur keuangan pemerintah dan RKPD keuangan pemerintah daerah ini apa sih hasilnya itu akan menghasilkan opini ini dan kalau misalkan kita terima KPP rame setahun itu ada opini kalau orang 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 ada opini ada opini TIP Wajah wajah teman kemudian tersebaran ya kemudian keplasan terhadap kesehatan FPI nanti isinya itu biasanya ada SPI nya atau namanya permasalahan SPI dan permasalahan terhadap perusahaan terhadap undang-undang mungkin nanti teman-teman bisa lihat itu LHP-BPK LHP-BPK itu sebelum kalau dalam bukunya walaupun di LHP-nya ada beberapa juga LHP-nya yang sangat tebal tapi kalau dalam buang LHP-BPK kalau di SPI Jakarta itu sebelumnya ada beberapa yang kartu seribu tapi diranya banyak banget sebenarnya menarik kalau memang ada kisah-kisah tertentu itu yang kayak bisa itu menarik kalau mencetani bahasa walaupun emang teknis ya isinya jadi jadi inilah gulanya kami lah fungsinya disini untuk membuat untuk menyalangkan bahasa kita juga menanyakan dalam penerjaan juga harus secara substansinya juga bisa menenuhi penerjaan dosa penerjaan dosa ini jenis penerjaan yang kedua itu adalah penerjaan kemerja ini menyangkut tiga afek yang diberikan yaitu ekonomi ekonomi nanti diberikan ada efisiensi dan juga afek efektifitasan jadi ada tiga ekonomi efisiensi dan efektifitas hasilnya apa dari yang lakukan para penerjaan rekomendasi adalah kesimpulan kesimpulan dan rekomendasi biasanya kesimpulannya terhadap efektif efektif kurang efektif tidak efektif kemudian yang terakhir adalah jenis penerjaan dengan tujuan tertentu ini penerjaan atau salah-salah yang berkaitan dengan keuangan dan penerjaan investigatif kalau teman-teman dengar reka sesuatu senturi itu jenis penerjaannya PDCT tapi karena lebih lebih jalan penerjaannya biasanya kalau investigatif sudah kearah-an ke jalan korupsi itu jenis lebih jalan dimisakan oleh DPR gitu bisa juga lebih 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 jalan investigatif persimanya tapi dia masuknya dalam jenis pemerintahan dengan suju yang diusatkan kumpulan kumpulan disusuaikan dengan suju pemerintahannya jadi nanti kalau pemerintah itu misalkan ada sujanya untuk mencari di depan di depan di depan sudah dijelaskan nanti disimpulannya juga nanti akan terkait dengan sujuan yang sudah di di awal pemirsaan mungkin nah ini kita lihat ini buku dari ada di di sini kita sampaikan ada LKPP lakuan keuangan pemerintah lembaga kemudian ada lakuan keuangan pemerintah daerah ini kaptur-kapturnya kita sambil nanti teman-teman kalau melihat boleh ketebalnya kami di sini LHP kami yang di sini IHPS ini tapi kalau LHP kami biasanya yang berasal berasal berbuku berbuku tapi surveil aja biasanya ada pemerintah kiri ada ada pemerintah juga BPK sudah punya total dan kami di sini bisa mengakses tapi kan hanya dikasih satu yang bisa orang aja yang bisa mengakses cukup melihat isi dari L1 BPK Alhamdulillah masih bisa dipercaya untuk bisa dapat dupa itu kan enggak pun lagi bisa anggota DPR dikasih akses dan mungkin sekretariat yang di BFN BFN ada teman-teman BFN bisa enggak ada masalah begitu ya BFN BFN itu badan stabilitas keuangan negara jadi badannya ini kan susahnya BFN BFN berisi anggota-anggota ada ada anggotanya perwakilan dari plaksip-plaksip yang ada juga berisi anggot-anggota berisi anggot-anggota berisi anggot-anggota itu memberikan dasarnya dari standar akuntansi pemerintahan BFN dan ini yang sesuatu pengucapkan sepatutnya terhadap keuangan dengan aktivitas kecil ini tadi kan kita sudah tahu ada pemisahan laporan keuangan pemisahan dengan tentu kemudian pemisahan atas kinerja ini rinciannya ini detail itu pemisahan laporan keuangan bisa dijawabkan juga di awal ini contoh contoh faktornya dari BFN pemerintahan next adalah pemisahan dengan kejuan terpenting oh iya ini mungkin kalau yang orang ekonomi sudah tahu ya kalau aku aku kan WCV itu atau wajar dengan pemerintah itu atau wajar tidak mendapat tidak 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 menyesatkan pendapat disclaimer gitu ya dan tidak wajar nanti teman-teman kami berikan itu slide-nya terima kasih berkait dengan opini opini ini nah ini kekembangan opini LKKL dan LK3D dalam luka RK3D kalau kita lihat grafiknya disini bahwa WTP-nya sudah cukup banyak walaupun masih ada juga yang WDP masih juga ada yang TMP cuma kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun tahunnya lalu ini sudah sangat baik jadi artinya bahwa pengadministrasi yang penata usahaan keuangan negara itu sudah dikelola dengan baik harusnya tidak juga menikmukan banyaknya korupsi dengan opini yang baik harusnya korupsi atau segala masak penyelenggan tidak ada cuman kenyakannya enggak juga karena ternyata nyanyi ini baik katanya tapi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggan penyelenggan itu terpada juga jadinya ini ini penyelenggan itu terjalan jadi inilah yang mungkin lebih berbaiki karena waktu ini hanya penata usaha pengesimisasian ini aja jadinya gitu ya enggak yang bagaimana bagaimana yang bisa juga menghilangkan dari penyelenggan yang terjadi oke ini sudah mungkin baik untuk penata persahabannya di daerah 90% pemerintah daerah yang sudah WPP diartinya sudah baik dalam kita tahu sebenarnya sudah ekstral kalau ini penyelenggan mudah juga untuk jalankan tapi kalau kita lihat ini oke oke ini contoh pemeriksaan kinerja kalian lihat ada terkait kinerja itu tadi 3 E efektifitas ekonomi ekonomi ekosifis dan efisiensi nah contohnya ini ada kita pernah buat beberapa kajian itu itu memisahkan adanya efektifitas pengendari delegatisi efektifitas pengelolaan institut pemerintahan dalam negeri efektifitas penelapan turitulung pendidikan mata sekitar daerah mengulang layanan akutan barang polau dan efektifitas penyediaan rumah susun saya kuni dan berlangsungan ini contoh contoh dari kita ambil adalah efektifitas menang pengelolaan dan pengelolaan 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 ada kebahayaan terlacur jadi kami di dalamnya itu biasanya ada pernya permasalahan dulu yang perjalanan kemudian ada perintimuannya itu kan ada percaya diri ada percaya undang-undang yang dia menyalahi asuran undang memperkosan memperkosan itu nanti dijelaskan di situ kemudian ada penyebabnya kenapa terjadi temuan ini kemudian nanti ada asibatnya kalau ada apa namanya kalau ini asibatannya apa kemudian rekomendasi BPK nah rekomendasi BPK inilah yang saya bilang untuk dipindah anti di 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 DPR itu membahas terhadap temuan-teman BPK terakhir terakhir yang menjadi temuan BPK ini nanti ini melantau mitra kerjanya terakhir dengan rekomendasi BPK atau tidak lanjut sebelum berlaku yang sudah kendalanya apa itu itu sedang BPK nanti kami mendukung terhadap hal-hal terakhir jadi nanti rekomendasi BPK ini yang jadi dari peninap lanjutkan di DPR dan juga KL yang terjadi kemudian yang terakhir adalah pemirsa dengan perjalan tertentu tadi kita bahas juga di awal ada tentunya ada bentuk unisaat di 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 banyak yang investigatif memang sayangnya kami di ini tidak pernah dapat itu karena dipastikan tersebut untuk investigatif jadi mungkin ada pasusnya penelitian ada tanja ya mungkin masuk kalau ini juga kami pernah juga bikin tentang penelitian Indonesia sajiannya itu mengenai pengawalan Indonesia bisa ini salah satu yang kami bikin nanti Bapak ada pesan teman-teman kami berikan contoh buku Pajian kami untuk kami itu KTK AC nanti kami berikan setelah saya ini oke mungkin itu aja dari saya nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalau kurang-kurang jelas atau mungkin gak bisa jelas langsung ya sulit ya mahaminya agak sulit karena ini baru sekarang belum dari tudusan yang berbeda nanti mungkin kalau sudah dikasih tugas ini ada mas babat ada ada analis analis apa danya di pastinya ada banyak kalau mau lihat-lihat ke kalau lihat-lihat nanti sambil ada dua kami yang meneraskan kompannya masuk di sini pojek di hujung saya di belah sana kalau dia mau kopi apa saya kalau dia langsung mau lagi atau mau buat sendiri boleh kita di kopi ya ada ada yang bertanya silahkan silahkan terima kasih terima kasih terima kasih Hai ini Hai ya satu lagi jadi jadi aku aku iya 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 luarannya yang terkait ini kinerja itu ada istilah efisien dan ekonomi terkait pemahaman untuk ekonomi dan eksen seperti apa di dalam luar kerja kinerja apakah dari segi ekonomi dia sesuai dengan rencana anggaran dan efisien apakah sesuai dengan rencana waktunya lebih apa istilahnya lebih 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 ya disusaiin sama rencana juga atau seperti apa kemudian yang kedua terkait keluaran dari laporan keuangan itu ada salah satunya KMT ya tidak menyatakan pendapat nah itu berarti itu di dalam katusnya ini masih ada yang salah dalam persajiannya atau laporannya atau tidak bisa menyatakan tidak menyatakan pendapat seperti itu ada yang salah itu tergantung kepada di mana audisi itu bisa audits ini orang yang diteriksa ya pihak yang diteriksa audits itu dalam menungkapkan apa yang jadi objek pemeriksaannya jadi kalau ini nanti ada kayak tanya dengan yang ada yang tidak dikuatkan data-datanya yang terakhir akhirnya jadi kalau apa adanya diberikan kemudian data-datanya lengkap terus terhadap hal-hal yang bisa ikut data maupun si auditsnya bisa mengungkapkan segalanya tanpa ada yang disebutkan maka dan sesuai juga tentunya dengan kriteria-kriteria SAP yang ada di SAP ini nanti akan ada opini yang ada di WTP makanya perlu adanya pengungkakan kecukupan pengungkakan ini nanti terkait dengan opini yang dikeluarkan oleh audits itu jadi kalau memang dia disembunyikan tidak cukup pengungkakannya terhadap apa-apa yang diperiksa oleh BPK maka ini nanti kemungkinan akan dapat opini yang tidak baik gitu bahkan disclaimer itu jadi ada beberapa yang terakhir dulu ya kayak pajak itu banyak yang berbeda dan harus paling disediakan ini makanya jarang juga dapat WTP atau WTP nah makamlah makamlah juga sampai saat ini juga belum WTP karena karena dia itu mungkin dalam penata usahanya kurang baik dan ada juga hal-hal yang tidak bisa diumpahkan oleh auditinya pada saat BPK memberisah jadi ada mungkin ada bukti-bukti pembayaran yang nggak ada buktinya gitu ada perjalanan dinas mungkin nggak ada apa namanya bukti perjalanan dinasnya kayak kuitansi-kuitansi yang nggak bisa diusahkan jadi hal-hal itu sebenarnya berpengaruh sekali dengan hal ini yang nantinya BPK sampaikan diusahkan jadi itu mungkin itu ya kalau dari saya kemudian satu lagi dari kita itu sekaya dengan efisiensi dan ekonomi efisiensi ya kayak hubungannya juga dengan waktu dengan uang dengan uang sebagaimana apa namanya bagaimana bisa dengan saya yang apa kita akan mengeluarkan yang sedikit gitu dapat yang banyak gitu kan efisiensi dan ekonomisnya adanya disitu jadi nanti dilihat oh sebenarnya ini perencanaannya begini loh kok bisa lebih besar dari yang sudah direncanakan ada apa gitu di dalamnya nanti dilihat itu dari bayi dari isi betul lebih pada anggaran ya kalau dari sana kok seharusnya kan dari yang diartannya direncanakan hanya misalkan 1M kenapa tuh jadi lebih dari itu nanti itulah sisi-sisi itulah yang nanti dilihat oleh betul lagi itu mungkin nanti dari masalah aktif bisa ditambah oh boleh oke untuk yang tadi aspek tiga itu kan ada ekonomis ya teknologis ya dan efektif ya terus saya juga pernah bikin tata-tata ya gitu jadi itu itu berkaitan dengan input output dan outcome dari dilihat perencanaan APB nah kita lihat aspek ekonomis itu bisa dinilai kayak misalnya itu kan berhubungan dengan input ya misalnya kamu mau beli pengadaan kamu beli di toko A itu harganya Rp2 juta tapi ternyata di tempat lain ada yang jual dengan harga Rp9 juta lebih murah itu dinilai oleh BPK apakah inputnya ini sudah berhemat atau tidak itu untuk ekonomis jadi memiliki perbandingan harga di antara beberapa tempat yang kedua itu ada efek efisien efek efisien ini itu punya hubungan antara input dan outputnya biasanya ini kayak gini logikanya kayak gini kita ingin oke melaksanakan sesuatu itu kan punya tujuan nah kadang tuh pertanyaan yang muncul tuh seperti ini kira-kira dengan input 10 komputer kita bisa menghasilkan beberapa buku nah kalau misalnya inputnya ini 9 bisa nggak kita menghasilkan 10 apakah sudah optimal 10 komputer yang kita pakai itu bisa menghasilkan seperti itu sudah kita rencanakan paham ya logikanya kalau untuk efektivitas itu adalah tujuan tujuan atas kegiatan tadi tercapai oke itu sih sesimpelnya sih kalau untuk tiga oke ada lagi pertanyaan oke berarti yang tadi kecukupan pengungkapan jadi kalau misalnya kecukupan pengungkapan itu maka artinya tadi bener ya udah dijabarkan namun Bukit kalau untuk konfliknya itu jadi laporan keuangan yang udah dibuat oleh sekitar sudah cukup mengungkapkan apa yang ada di situ untuk dimengkapi secara benar apa enggak sama identitas yang diperiksanya. Jadi laporan itu sudah memadai belum untuk mempengaruhi penggunaan atau mahkamah dan penggunaan perangkirannya. Jadi kalau misalnya di laporan keuangan itu kan di bawahnya ada catatan atas laporan keuangan. Itu sudah dimengkapi semua belum sih sama identitas periksaannya. Kalau misalnya dari pemeriksaan juga minta data-data yang mendukung dari laporan keuangan itu tidak dipenuhi oleh entitas periksa itu bisa mempengaruhi opini yang artinya didapat oleh entitas periksa. Bisa jadi tidak menyatakan pendapat karena tidak cukup dimengkapi dasar-data pendukung terkait dengan laporan keuangan. Namanya? Namanya di depan yang di depan yang di depan yang di depan Bisa waktu itu meminta ketenang atau pemimpin yang mendapatkan opini yang belum ditambah kutus dulu atau opini dia di depan yang di depan yang di depan, apakah ada masyarakat keuangan atau konservasi yang di depan Kalau misalnya di depan yang di depan yang di depan yang di depan, apakah ada masyarakat keuangan atau konservasi yang di depan Atau mungkin tahun depannya anggapannya kosong atau mungkin hasil kerja sekalang Sudah? Sudah? Terima kasih juga Inilah urangnya diaturan itu ya Karena nggak dijelaskan secara Itu mengenai keuangan opini ini Bah, maaf, tanya-tanya sudah di waknya Kita ada di daerah, waktu itu sumpah ya, tapi nggak tahu ya saya, aku masih berlaku Jadi kalau dulu ada, kalau di dapet opini PAH atau WCP, dapet trius itu ada tambahan dana ya Dari merintah ya Cuma nggak paham sederlaku apa nggak untuk yang Kemudian kalau di dapet TMP, ya saya ya Suruh rekomendasinya itu Rekomendasinya itu kayaknya, nanti ada rekomendasi dari BPK Ada juga ya TMP-nya berulang-ulang gitu Saya bahkan sudah berapa tahun berulang-ulang gitu Memang sih harusnya itu jadi sebagai apa ya Sebagai evaluasi kepada si entitas ini pada KAL-KAL itu ya, Rekomendasinya Kalau dia kurang baik, harusnya disurangi mendangani ya Anggarani ya, kalau berikutnya Mungkin kalau di... 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 Kemudian itu nggak bagus Terusurangi gitu Kadang selama salah kata, agu anggarannya diturangi gitu paling tidak dia dapat anggaran yang sama jadi ini mungkin jadi rekomendasi juga jadi ini juga tidak menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia jadi hanya sepeda untuk administrasinya aja sekarang baru dibangun kan ada banyak yang kepe jadi kalau mungkin kalau dikasih tapi ada beberapa kasus mungkin kalau misalkan ada bisa juga jadi ini makanya kesannya jelek aja kalau opini yang nggak bagus ya kalau designer gitu lah sudah jelek aja lah pandangan pandangan orang terhadap pemberian itu dan apa itu itu sih kalau dengan aktif sih kayaknya nggak ada nggak ada di aturannya juga untuk terkait dengan aktif dan utapnya untuk memenuhi atau pendah itu ini apa itu ya yang ketua mungkin boleh reward yang paling gede itu kepercayaan masyarakat jadi anggaran dari yang ada di entitas itu kementerian lembaga atau pemerintah dari uang yang paling gede dari pajak kan itu dari masyarakat jadi uang yang masuk anggaran mereka terus dikelola dibelanjakan itu nanti kan lujungnya ada dilaporan laporan keuangan mereka kan harus menyajikan secara benar kan laporan keuangan itu dikeluarkan secara baik akhirnya nanti diperiksa dan kalau misalnya opiniometrik itu berarti pemelolaan keuangan misalnya itu akuntabel dapat dipertanggungjawabkan kalau misalnya dapat dipertanggungjawabkan berarti kan masyarakat harusnya bisa menilai suatu entitas itu berarti benar nih melala laporan keuangan keuangan yang walaupun tidak menutup itu pemungkinan karena kan modus dari kalau misalnya nantinya itu ada penyelengang ataupun korupsi yang bisa diluar apa-apa itu karena kesesuaian yang diperiksa di laporan keuangan itu kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan kalau di luar itu mungkin nantinya ada lagi dikumpulkan itu kan udapkan aparat penegak hukum bisa di BPK walaupun BPK juga bisa melaporkan kalau bisa menemukan sesuatu yang aneh atau janggal laporan keuangan itu bisa nanti diteruskan ke aparat penegak hukum kalau tadi mungkin sanksinya itu nanti di terima kasih komisi juga teringkat dari komisi 12 itu jadi bahan pertimbangan dewan juga ketika ini melakukan suatu anggaran misalnya ada penampakan ini ada pertimbangan dewan itu kadang punya bahan itu bahwa kamu nih masih opini kamu itu seperti ini malah nanti yang dikejar oleh dewan itu ya kamu perlu baik tidur konsernya anggota dewan itu yang pertama opini biasanya kalau udah jelek berarti langsung di cari kesalahannya apa yang perlu dipenai apa itu makanya saya bilang dari dasar untuk menentangkan anggaran selanjutnya kalau dia belum bisa mengelola anggaran ini kenapa harus jadi dasar untuk penetapan kejadian di terungguhnya di BPR ini jadi apa yang dihasilkan pentingnya ya enggak begitu aja gitu tapi harus ada konsekuensinya terhadap alternatif yang jalan terhadap kejadian jadi memang DPR kita selalu masih itu yang rekomendasinya ke dewan ini ada yang masih terhadap terhadap di perbaiki dulu pengelolaan 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 selatunya baru sebaiknya anggaranya dia baru waktu kembali ini ini masih ada RKTPD yang kita lihat sebagai masyarakat tadi dijelaskan kalau misalkan dari tersebut misalkan dia WTP, berarti masyarakat itu selalu dipercaya sama masyarakat. Tapi kita bisa melihat WTP, WTP dan PMP-nya itu seperti apa. Maksudnya di dalam WTP itu sudah terkenal jelas, setelah misalkan ada corona, terus di bawahnya ada WTP atau gimana. Kan kita nggak bisa tahu ya? Ada. Jadi kalau RKPC itu adalah laporan konsolidasi antara LKHL, yang harus di Indonesia, seluruh FKA, seluruh teman-teman, dan negara, dengan bendara umum negara. Dan nanti itu digabungkan, jadinya adalah opini penyalahan seluruhan. KTP itu memang jelas. Dan itu juga diumpat ya, kalau penyalahan AKPP ini, itulah yang menjadi ini banget ya, temen-temen banget ya, orang-orang. Aku sih yang inginnya, gitu lah. Tapi itu yang dilihat, gitu. Oh, AKPP tahun 2020, baik nih sudah WTP, atau dulu pernah WTP, gitu kan udah meningkat jadi WTP-WTP, artinya pengaturusahaan LKHL gitu, yang ada di negara ini baik, gitu. Itu adanya di LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, secara keseluruhan ada di sana. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apa Pak, untuk LKHL Kementerian Lembaga itu ada juga, opini-nya ada. Kalau kita lingkat di masing-masing KL, di LKPP-nya, di awal itu sudah diingkat, summary-nya itu udah ada, untuk menjelaskan opini apa. Di langkirannya pun ada di LKHL, karena yang ini adalah laporan konsolidasi antara LKHL dengan LKHL. Jadi semuanya ini ada di sini, bisa dilihat kira-kira dari LKHL-nya. Nah, di masing-masing LHP, di masing-masing LHP, LKHL pun ada. Jadi, misalkan NKR, dia punya LHP-nya, tak kurang masih pemeriksaannya. ini, nanti di dalamnya itu ada seterah opini, opini mereka, sama. Di awal itu, di tahun itu, di tahun itu, nanti dia punya langkiran juga, yang juga menyatakan, berapa tahun ini, dia langkir. Ini adalah WDP atau WDP. LKHL. Jadi lengkap. Jadi, LKHP langkiran. Jadi, LKHP langkiran. Jadi, satu ya bukunnya ya? LKHP, kemudian nanti ada eksekutif sumbernya, itu penjelasan seceluruhannya, kalau kita akan mengetahui, cuma, ada lampilan segini. Jadi, bisa dilihat itu ada, Mas Amla. Mas Amla tuh, TMP-TMP, ya WDP, luar biasa, kalau bisa langsung naik. Naikin, nggak WDP, tapi langsung TPP. Biasanya, yang kayak gini-gini tuh, terdamping dari, apa yang namanya, sekarang ya, bikinan, bikinan masing-masing KL. Jadi, ya saya berpengaruh banget tuh, kalau, dia berpengaruh baik, itu berdua, dia bisa naikkan makinnya. Terima kasih, sebaliknya kalau yang kurang-kurang, komismennya kurang, terdapat ini, juga berpengaruh juga komismen dari, kalau, Pemimpin yang baik, di akun pemerintah hari ini, setelah ada keadministrasian keuangannya, pasti hasil opini-nya baik juga. Makanya, kadang ada yang dari TMP, langsung WTP. Itu pemimpinnya baik mungkin. Ini tinggi di dalam. Dan sebarusnya, kalau yang suwek-swek, ya hasilnya juga bisa jadi baik. Ini salah satu faktor juga ESD. Jadi, itu bisa diperanggap. Jadi, bisa dilihat ini. Karena memang, karena kakak-kakak ada langga bunga seluruhnya, jadi ada juga, ada kakak-kakaknya di dalam. Termasuk BUN ya. Dan badan-badan lainnya ada. Dan tidak hanya kakak. Itu juga badan. Ya, baik, sudah. Biar apa nih? Ini kan berjalan nampak gitu. Ya, mungkin ini materi yang bisa dikami sampaikan. Tadi dari Pak Helminder, para kakak kami, dan dari saya, terpengarasannya nanti, gimana sih isinya, gimana sih, selama yang pernah, selapa aja yang kami bikin, nanti akan dijelaskan juga. Oleh yang muncul nggak ada sih ya. Mas Paktis, Api, Nampaknya lagi kebisa. Mungkin hapis nanti. Jadi, sudah ada. Kami, misalnya kalau belum masuk ke dalam, agak-agak bingung. Jadi, kami itu membuat kajian, kajian semacam apa ya. Ada juga, ada juga, sebenarnya. Jadi, kami sedang menghasilkan beberapa buku, teman-teman bisa nanti, makanya, aku ke, 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 ke. Yang terbaru adalah tentang keserintahan pemilu ya. Apa lokasi kita, sama pemilu ya. Nantikan ke-2024 akan ada pemilu lagi ya, pemilu terdepan. Jadi, di dalam buku itu, kami menekvaluasi yang pernah, pemilu yang pernah jalan, pemilu yang akan dihasilkan, untuk sebagai, pemilu yang akan dihasilkan. Kemudian, ada lagi satu buku yang akan dihasilkan, di dalam ini tuh terkait, tapi belum publis ya. Oh, belum. Ini yang baru, kemarin itu DTKS ya. DTKS itu dana terpada ketika. Oke. Ini akhirnya ada maksus di sini, karena maksus diikut masuk ke dalam timnya, DTKS. DTKS. Nanti, nanti siapin buku. Tadi bapak tadi katanya, kita dapat bukunya. Kemudian DTKS masih jalan, masih juga berproses ya di Kementerian Sosial. Masih banyak pemasangan di sana. Jadi masih bisa akses lagi di dalam timnya. Karena ditemukan semuanya terakhir, saya dapat artikel, PNS masuk dalam sebagai penerima bahasa. Ada sekitar 34 ribu. PNS yang dapat dari Sosial. Jadi memang itu, sebuah prosesnya, apa namanya, mungkin nanti kita update lagi, nanti DTKS. Dan DKS, DKS juga lagi yang disusun di dunia. Ini tetap kemarin dari kemarin diri. Jadi kami akan bagi tiga tim, tiga kompok. Ada tiga kompok. Ada tiga kompok. Ada tiga kompok dibagi. Ini terkait dengan pesawat kami di sini, yaitu membuat kajian ya. Dipresentasikan. Mungkin nanti ada trip juga ya. Di suruhnya trip. Trip aja. Oke. Ada tiga topik yang akan menjadi tugas. Perkompok. Jadi ada tiga kelompok dengan masing-masing ini ya. Perkompok. Ada tiga tema juga di dalamnya. Ini kelompoknya sudah kami bagi. Dan bisa nanti mulai dari sekarang. Kita cari-cari. Nanti kami yang kami juga cari ini ya. Contohnya nggak? Ketujiannya nanti kami kasih. Yang udah biasa nulis kayaknya nggak bisa juga. Nggak akan beda-beda kalau kalian bikin cuman di sini memang kami ada ketentuannya. Ini Anda diminta untuk membuat jenis form tersebut. Ini jenis form tersebut. Ini jenis forman tersebut dan cuman poton tersebut. Sementara dari LHP WBK. Format yang tersebutnya nanti Terus pengelompokannya Jadi ada tiga tema Yang pertama adalah Karena Saya khawatir bisa menggunakan Kami percaya sama teman-teman Karena kami percaya sama teman-teman Tidak akan melakukan dokumen Karena khawatir ada yang bisa menggunakan Karena banyak yang digunakan Karena banyak yang menunjukkan Untuk menghasilkan duit Karena detail Jadi misalkan ada pemerintah daerah gitu ya Dia punya datunya LHP-LKPD-nya Mungkin dia masih sama orang yang terkait Yang terkait di dalam sini Terus diminta ilmuwan Jadi makanya BTP juga tidak mau nyebar luaskan Banyak orang-orang yang terkait di dalam sini Banyak yang terkait di dalam sini Terkait di dalam sini Yang ingin di dalam sini Di sini ada Ada tiga tema Yang akan menjadi tugas Kelompok Kelompok satu kan bahas mengenai Dutang pemerintah Selain yang ada di LHP-PK Teman-teman juga bisa menambahkan Dengan data-data lain Dengan percayaan-percayaan lain Bicaraan KPK pernah mengungkap Mengenai dutang pemerintah Silahkan aja dimasukkan sebagai bahan Kemudian ini ada Kelompoknya Mawrida Rahman Raffi Rahmat Bozali Ali Rahmat Lidhan Muhammad Iqbal Dan Aplah Kemudian Konduk duanya Dana KPK Teman-teman bisa lihat juga Dari Berita-berita Atau Bagus juga Dari hasil-hasil Di komisi Sebelas ya Ini sebelas sih Bisa dilihat Nanti di Websets Bisa Biasanya ada simpon rapat-rapatnya Di dalamnya Ini Lompok tiga Kelompok tiga Masjika Jatuh Kenang Putri Wilayah Serial Terus Dalamnya Gitekanus Rafael Dan Ardo Ada 6 Lompok tiga Lompok tiga Itu Biasanya akuransi Ini ada mas Kofi, Arika, Natania, Amin, Hadidja, Jauhza, kita ada 7 orang Oke, kita juga baurin yang ekonomi, nggak kumpul satu ya Jadi satu nggak? Siapa yang ngumpul dari satu? Oke, udah ekonomi Jadi satu ya Oke lah, udah pada bisa semuanya Ini masih banyak Banyak ya Banyak ya Banyak ya Tapi nggak terus dari sana Kita bisa lihat juga dari isu-isu yang berkembang Ini kan isu-isu yang sering dibahas di TKS Ini nanti kami kasih buku DTKS Semoga bagus ya Ini bisa jadi rambatan teman-teman Dan inilah kajian yang kami Salah satunya Yang terbaru Oh iya, silakan Ini sama dengan Oh iya, silakan Saya bisa lihat Terima kasih.